Intro Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai Bupati Malino Sebagai Wakil Bupati Malino Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Memegang Teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terima kasih Nama saya Joni Peserta hidroponik dari Desa Lusso Nama saya Romy Bijaya Saya peserta pelatihan hidroponik 100 hari kerja Bupati Malino Nama saya Maridiana RT13 Malina Porta Peserta pelatihan hidroponik Sebelumnya sudah pernah Memang hobi bertanam atau bagaimana Bu? Memang kalau menanam Saya hobi dari dulu Tapi kalau untuk hidroponik baru kali ini Apa perbedaannya yang Ibu rasakan Menanam dengan cara hidroponik Dan secara konvensional Kalau untuk saya Karena saya memang Tidak ada lahan Di sini kan sering bajir Kalau penghujan itu Lebih enak Memang hidroponik Untuk searanya Apa saja yang sudah ditanam? Ada bokcoy Bayam merah Selada merah Selada hijau Terima kasih Buat Pemda Perhatiannya Awalnya Saya ini duluan Tapi salah Dalam artian Saya tangkap peluangnya dulu Sementara nanamnya belum bisa Berapa kali gagal Ternyata Ada ini Jadi semangat lagi Tidak dianggap orang gila lagi Sebelumnya dianggap orang gila? Iya lah Pipa bagus-bagus Dilubangin Berapa kali gagal Pak? Tiga kali Bahkan punya lubang Sudah terlalu banyak Sudah 4 ribu Tapi tidak jadi Tapi dengan pelatihan ini Sangat membantu Kedepannya Diharapkan Tidak berhenti sampai di sini Sebelumnya Pak? Nyemai hidup tidak Pak? Tidak hidup Tanam kangkung saja mati Tidak terlalu Begitu dapat Tiga pelatihan Baru mulai Kami Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Pemerintah Tepatian Malinau Yang mana Sudah Memberi Satu pelatihan Yang saat ini Sudah kami Praktekkan Hasilnya Hasilnya Cukup memuaskan Bagi kami peserta Dan berarti yang Kami tidak Puas sampai di situ Dan kami Terus ingin Mendapat pelatihan Selanjutnya Selanjutnya Supaya kami Lebih Mendapat Banyak pengalaman lagi Dan juga Sesuai dengan Arahan Bupati Untuk Semua Serta pelatihan Supaya kita Di setiap desa Berkoordinasi Dengan Pemerintahan desa Ya Terutama Dengan RT-RT juga Supaya program ini Bisa kita ajukan Di dalam setiap Pengajuan-pengajuan Di setiap desa kita Supaya program ini Bisa Berjalan dengan baik Dan Tidak Ada halangan Di Anggota-anggota Peserta Dan untuk Masyarakat lainnya juga Kita Ya Untuk Penampahan pemodalannya Karena Itu Pesan dari Bapak Bupati Supaya Teman-teman Pelatihan yang lainnya Di desa-desa lain juga Bisa Menyampaikan Ya Setiap-tiap Pemerintahan desa Bapak 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 Bap